Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam, swastiastu, nama budaya Salam kebajikan, selamat malam Sahabat-sahabat rumah inspirasi Dimanapun berada, kembali bertemu dengan Saya Andito yang akan menemani Perjalanan belajar, sahabat semua Mengupas dan membahas materi-materi Di rumah inspirasi Agar dapat lebih bermanfaat dan bisa Diaplikasikan secara praktis Di keluarga masing-masing Bersama saya sudah hadir Kak Nur nih Halo Kak Nur Halo, selamat malam Bagaimana kabarnya malam hari ini Kak Nur? Sampai sehat, disini hujan Mudah-mudahan aman ya Mudah-mudahan teman-teman juga Di tempatnya masing-masing, jaringannya juga oke Sehingga malam hari ini Bersama Kak Nur kita akan belajar Bersama lagi dan berbagi seputar Materi-materi dari rumah inspirasi Yang akan kita bahas bersama Sebelum kita buka sesi sharing dan diskusi Silahkan Kak Nur untuk menyampaikan Apa sih tujuan dari program Ruang berbagi atau sharing homeschooling Usia sekolah ini dan materi apa Yang akan kita bahaskan bersama Di malam hari ini Silahkan Kak Oke, baik kan Dito Terima kasih untuk kesempatannya Selamat malam teman-teman semua Perkenalkan saya Nur Ibu dari dua anak homeschooling Yang insya Allah nanti tahun depan Nambah satu lagi jadi tiga Ijinkan malam ini menjadi teman berbagi Khususnya untuk teman-teman Yang memiliki anak usia sekolah Posisi saya di sini Bukan sebagai narasumber Melainkan sebagai sahabat Dan teman berbagi Teman belajar juga dari materi-materi Yang ada di rumah inspirasi Khususnya untuk homeschooling usia sekolah Malam ini di ruang berbagi Homeschooling usia sekolah Yuk kita sama-sama menginspirasi Sumber belajar yang dipelajari Oleh anak-anak kita Sebelum berbagi Tentu kita perlu memahami Dan menyadari Bahwa ketika homeschooling Menjadi pilihan untuk anak-anak kita Maka sesungguhnya Sedang terbuka begitu besar Peluang dan kesempatan Bagi anak-anak kita Untuk menemukan dan mengembangkan Potensi terbaik dalam diri mereka Oleh karena itu Materi podcast dari rumah inspirasi Yang menjadi referensi berjudul Melampaui kurikulum sekolah Karena kesempatan untuk mempelajari Begitu banyak hal selain materi akademis Terbuka begitu besar Apalagi dengan hadirnya Teknologi internet yang semakin mudah Dan murah Untuk bisa diakses oleh keluarga Membuat anak-anak bisa mempelajari Begitu banyak hal yang sesuai dengan Minat dan bakatnya Jadi Yuk kita sama-sama berbagi Sumber belajar anak-anak kita Dalam kesempatan di ruang berbagi Usia sekolah malam hari ini Demikian sedikit pengantar Sebelum kita memasuki sesi diskusi Dan berbagi Untuk malam ini Saya kembalikan lagi Kepada Kak Andito Silahkan Kak Terima kasih Kak Nur Untuk mengawali proses sharing Dan belajar Sekolah malam hari ini Kita Pros dulu dong Untuk kita semua sudah hadir Nih makin rame nih Kak Nur Sudah ber-19 kita malam hari ini Terima kasih sudah menceritakan Atas belakang Sebelum kita saling berbagi Informasi dan inspirasi Seputar sumber belajar anak-anak Dalam kesempatan ruang berbagi Malam hari ini Nah Bagi sahabat-sahabat yang mungkin Sudah mempelajari Materi-materi pengantar Terkait sudah dibagikan Di grup WhatsApp masing-masing Baik grup WhatsApp coaching Maupun grup WhatsApp Memulai homeschooling usia sekolah Kira-kira ada yang mau berbagi Mungkin serunya apa Ada yang menarik Dari materi Yang sudah dibagikan Ada podcast Melampaui Kuri grup sekolah Juga podcast Materi belajar homeschooling Nah itu Sengaja dua materi itu Yang dibagikan Siapa tahu bisa Melengkapi Apa yang kita bahas Malam hari ini Kalau ada silahkan Boleh raise hand Boleh tuliskan di kolom chatting Karena Salah satu tujuan Dari ruang berbagi Adalah Untuk membantu Teman-teman mempelajari Materi-materi Di rumah inspirasi Yang begitu banyak Namun kali ini Sudah spesifik nih Hanya untuk di Kelas homeschooling Usia sekolah saja Jadi Kita akan berdasarkan Dan materinya berdasarkan Apa yang menurut Teman-teman dibutuhkan Ini materinya Kalau Kak Nur Boleh tahu Ini adalah Hasil polling Di drum Whatsapp Memulai homeschooling Usia sekolah Dari semua materi Ini yang paling diminati Pengen berbagi Sumber-sumber belajar Nah Karena belum ada Yang mau berbagi Kita langsung masuk saja Atau pertanyaan Pematik yang pertama Yang cukup penting juga nih Yang sudah dihadirkan Kak Nur Untuk kita semua Silahkan disimak Teman-teman Pertanyaan pertama Oke makasih Kandit Malam ini Apa Cuma tiga pertanyaan Aja gitu ya Kandit Gak banyak Kayak biasanya kan Lima pertanyaan Kita mulai Pertanyaan pertama Sebelum kita masuk Ke momen Berbagi sumber-sumber belajar Dalam keseharian Homeschooling Anak-anak Kita berbagi dulu yuk Apa yang menjadi Alasan bagi orang tua Memilih jalur Homeschooling Bagi anak-anaknya Karena alasan inilah Yang akan menentukan pula Sumber-sumber belajar Apa yang akan Dicari dan menjadi Acuan belajar Bagi anak-anak Nah itu dia Ada yang mau berbagi Mari kita Berbagi Tentang alasan dulu Jadi sebelum kita Masuk ke Katakanlah Apa ya Sumber belajarnya Ini 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 Sebenarnya kita justru Pengen tahu dulu Kenapa sih itu Yang menjadi sumber belajarnya Nah itu semua Sangat terkait dengan Alasan Kita memilih Homeschooling Untuk anak-anak Oke silahkan teman-teman Langsung Raise hands aja Atau boleh Tuliskan di kolom chatting Yang mungkin belum Memungkinkan buat Berbagi secara langsung Boleh gak teman-teman Berbagi Apa sih alasan Teman-teman memilih Homeschooling Nah Atau jangan-jangan Aku juga masih belum tahu Alasan kepilih Homeschooling apa Atau apa Kalau dulu Kanur waktu Tahun-tahun 2020 Eh 2020-an Gitu Kebanyakan Alasan memilih Homeschooling itu Pandemi Gitu ya Jadi pandemi Terus anaknya belajar Di rumah Malah Jadi bingung kok Sekolah di rumah Akhirnya malah jadi asik Belajar di rumah Malah kemudian Bikin pusing dan sebagainya Akhirnya Cukup banyak Yang waktu itu Ingin Homeschooling-kan Anaknya Tapi harus belajar dulu Kan orang tuanya Jadi salah satu Alasannya adalah Karena pandemi Gitu Dan kemudian Oh ternyata Dapat mindset baru Malah jadi Kasihkan Gitu ya Kemudian terus Homeschooling sampai sekarang Ada beberapa yang seperti itu Silahkan teman-teman Tuliskan di kolom chatting Atau boleh raise hand Kira-kira apa nih Alasan teman-teman Memilih Homeschooling Ayo Karena ini penting Ya teman-teman Di dalam Proses refleksi Di dalam teman-teman Menentukan Mau belajarnya Ke arah mana Karena kalau Kalau ini belum Jelas Nanti semuanya Pengen dipelajari Nanti kemudian Akhirnya Anak saya harus belajar Semuanya Saya harus belajar Ini Nah itu Ini yang kemudian Kita perlu Dapatkan dulu Y-nya di awal Oke Sampai nunggu teman-teman Berbagi Kita tanya Ke Kanur Langsung dulu deh Gimana Kanur Apa nih Alasannya Kok memilih Homeschooling Ini apa nih Silahkan Kalau di keluarga kami Salah satu alasan Mengapa kami memilih Jalur homeschooling Untuk Anak-anak kami Kami percaya Bahwa anak-anak Memiliki potensi-potensi Yang luar biasa Yang akan lebih mudah Terfasilitasi Bila kami memilih Jalur homeschooling Selain itu Kami ingin menanamkan Nilai-nilai keluarga Dengan lebih Lebih intensif Pada masa usia dini Sampai usia remaja mereka Seperti misalnya Ada pelajar Sopan pantun Kejujuran Semangat kerja keras Dan tentunya Agar kami dapat Mengoptimalkan Masa-masa Kebersamaan kami Untuk membangun Bonding Sebelum pada waktunya Mereka akan keluar Dari rumah Dan memilih Kehidupan mereka sendiri Di luar keluarga Karena kami juga Melihat bahwa Niscaya akan banyak Bermunculan aneka Profesi baru Di masa depan Bisa jadi Akan menjadi Jalan berkarya Dan mendapatkan Rezeki bagi Anak-anak kami Maka Kami melihat bahwa Apapun profesinya Kelak Miscaya fondasi Nilai keluarga Yang akan kami Tanam Akan bisa membantu Anak-anak kami Dapat menjalani hari Dengan penuh semangat Dan bahagia Gitu kan Luar biasa Itu dia ya Sedikit ya Kanur ya Sebagian dari alasan Memulai homeschooling Atau memilih homeschooling Karena ini penting banget Teman-teman semua Mungkin Sebagian di sini Ada yang baru Mendaftar Atau baru menjadi member Dari Kelas memulai homeschooling Usaha sekolah Dan sedang Menimbang-nimbang Homeschooling Ini penting banget Teman-teman Untuk menjadi Fondasi awal Bagaimana Teman-teman nanti Akan bergerak ke depannya Karena kalau ini belum clear Belum ketemu Dan boleh berkembang ya Teman-teman semua Apalagi nanti setelah dengar Cerita dari teman-teman hari ini Bisa jadi Eh iya juga Alasan itu sama nih Sama Kak ini nih Sama Kak Nur juga sama nih Alasannya Boleh juga gitu Itu nanti bisa berkembang Bisa semakin mengkristal Tapi sangat penting Untuk kemudian menemukan ini Sebelum kita nanti Masuk ke materi belajar Materi belajar itu Apa ya Gampang lah Banyak banget Sebetulnya bisa kemudian Kita Kita dapati di dunia Internet sekarang Wah ini sudah ada Berbagi kolom chatting nih Kak Nur silahkan Bisa dibacakan dulu nih Ya Oh ini dari Kak Endang Alasan ingin anak Bisa mendalami minat anak Ingin dekat dengan anak Ya Oke makasih Kak Endang Dari Kak Indah Tadinya pengen Mengembangkan minat Dan bakatnya Namun sampai saat ini Belum menemukan secara maksimal Oke Oke Kalau anaknya Ngomong minat bakat Usia itu penting Disebutkan Belum nemuin Anaknya masih 4 tahun Ya Ya Masih 4-5 tahun Karena biasanya nanti Nanti-nanti aja Namun minat bakatnya Yang penting anaknya happy dulu Gitu ya Oke Dari Kak Ferani Ferani di Jakarta Pusat Dengan 3 anak Yang 1 kelas 1 SMP 13 tahun Kedua kelas 5 SD 11 tahun Dan ketiga TKB 6 tahun Alasan awal pandemi Lalu kerutan jam sekolah anak-anak TK adiknya Sedangkan untuk masuk sekolah swasta Keluarga kami belum mampu Oke Terima kasih Kak Ferani Terima kasih Kak Ferani Silahkan teman-teman Masih mau berbagi alasannya Kita ber-31 loh Ini masa baru 3 yang berbagi Silahkan Teman-teman boleh berbagi Ya Silahkan Ini dari Kak Indah nih Anaknya tadi Lupa anaknya udah usia 14-16 tahun Jadi udah Oh iya Sangat pantas Kak Kalau sudah mulai memikirkan Minat bakat Walaupun kemudian Dari berdasarkan Pengalaman Belajar di rumah inspirasi Itu masih usia-usia exploring juga ya Ada yang memang masih banyak mencari Ada yang tiba-tiba Sejak usia 10-11 tahun tuh udah fokus Di situ terus ada juga yang begitu Jadi memang perlu terus Dinikmati ya Kak ya Dinikmati Diamati Distimulasi Difasilitasi dengan ngobrol Menyukur kenyamanan Diberi ruang dan sebagainya Nah itu Ada tips-tips minat dan bakat Dan itu ada kelasnya tersendiri sebetulnya Di pengembang potensi anak Buat teman-teman yang mungkin Berminat Mendalami seputar dunia Minat dan bakat Wah oke Ini dari Kak Sela nih Kak Nuh Iya dari Kak Sela Anak saya masih usia 5 tahun Mohon maaf belum bisa berbagi apa-apa Karena baru mau mulai banget HS usia sekolah Bentar Tapi kalau mau bahas tujuannya Awal-awal kami mempertimbangkan HS Sesimpel karena gak mau kehilangan Momen-momen emas bersama anak Saya dan suami cukup egois Untuk hal itu Sama-sama tidak mau kehilangan kesempatan Untuk melihat setiap perkembangan anak Tapi Semakin kesini Pertimbangannya malah semakin teknis kayaknya ya Alasannya mulai bergeser Lebih ke kami Ingin anak kami belajar Lebih efektif Hanya ingin menghabiskan waktunya Untuk belajar hal-hal yang penting saja Oke Dan sekarang ingin mempersiapkan ilmu Yang bisa memudahkan dia nanti Untuk mengglobal Keren Kak Mantap Kalau mau menyiapkan anaknya Buat mengglobal Berarti akarnya harus kuat ini ya Kak Sehingga kemudian ketika mau mengglobal Ilang Kebawa angin Arus dunia yang luar biasa di luar sana Oke teman-teman Kita masih punya waktu Buat berbagi alasan Masih ada kesempatan Silahkan teman-teman semua Boleh resen Berbagi Siapa tahu Alasannya teman-teman Bisa menjadi inspirasi Buat keluarga-keluarga lain Oh iya Saya kayaknya Cocok nih Sama alasannya Kak Syailan misalnya Dan ada Alasannya kakak-kakak semua Sudah berbagi malam hari ini Maksudnya ada Kak Aristi nih Sudah berbagi juga Dari Kak Aristi Memilih HS Untuk Ananda Usia 7 tahun Saat ini Karena berkaitan Dengan tujuan Pendidikan keluarga kami Yaitu Mengutamakan Penanaman Dan penguatan nilai adab Ahlak Tauhid Kami rasa lebih aman Ananda belajar di rumah Daripada di sekolah Sebab berkaitan Dengan pergaulan zaman Nuh Dapat lebih dekat Mengamati minat Dan bakat Ananda Dapat lebih lekat Dan dekat Membersamai Ananda Dan menikmati Golden moment Bersama Ananda Agar Ananda Tidak belajar Mubasir Oke Ini mirip nih ya Antara Kak Aristi Dan Kak Sela Memastikan Waktunya Belajar Ya Penting-penting aja deh Yang menurut keluarga penting ya Karena Ananda juga Wah semua penting untuk dipelajari Gak apa-apa juga Gitu ya Kalau kemudian Menurut teman-teman Semua hal penting Buat dipelajari Sangat boleh juga Tapi kemudian Ada yang memilih Om schooling Agar lebih fokus Untuk mempelajari Sebuah hal yang Jangka penting Ya contoh misalnya deh Kalau Yang saya pelajari ya Di keluarganya Kak Nur Itu salah satu Yang kayaknya lagi Difokuskan itu Belajar Menjaga Atau Menguatkan Fondasi gaya hidup sehat Gitu ya Jadi Lokasi waktu Buat olahraga Buat Dalam hal ini Mengikuti renang itu Porsinya cukup besar Gitu ya Kak Nur ya Seminggu Bisa Ya 6 hari Semen sampai Sabtu Itu isinya renang Kenapa menurut keluarganya Kak Nur Itu penting Fondasi Membangun kesehatannya itu Jadi Terima kasih sudah berbagi Wah ini sudah ada Kak Elsa juga berbagi Oh ya Dari Kak Elsa Kak Elsa Ibu dari 4 anak 9, 7, 5, dan 6 bulan Alasan HS Ingin menghargai Keunikan setiap anak Agar lebih dekat Dengan anak-anak Serta mempersiapkan Anak-anak Sesuai visi Pendidikan keluarga Alasan sampingan Lebih hemat Customize Dengan kondisi Keluarga Nomaden kami Yakin Homeschooling Lebih hemat Bukannya Kalau lagi Kasihkan Justru ternyata Banyak sekali Yang harus dikeluarkan Tapi itu bisa menjadi Kobrolan yang lain juga Tentang Biaya homeschooling Dan sebagainya Terima kasih Kak Elsa sudah berbagi Nah seru nih Ada Kak Jopi nih Yang sudah berbagi juga Silahkan Mantap nih Kak Jopi Dari Kak Jopi Alasanku Anak HS Waktu itu Usia 11 tahun Awalnya karena Si anak yang pengen Waktu itu Karena dia terpapar Dengan teman-teman Atau komunitas Yang sudah duluan HS Alasan pendukung berikutnya Karena anak mengalami Perundungan di sekolah Dan tidak mendapatkan Respon yang baik Dari sekolah Alasan penguat selanjutnya Adalah pandemi Ketika bergabung Di grup coaching Akhirnya semakin Mendapatkan keteguhan Untuk terus bertahan Sampai sekarang Anak usia 14 tahun Dengan impusan Sharing dari teman-teman Yang sudah duluan HS Saya bisa teguh Menjalani drama Korea kehidupan Kayaknya Kesannya berseri-seri banget Kita bersama anak-anaknya Ini sampai Berapa Berdrama-drama Korea Tapi ya Begitulah teman-teman semua Jadi buat Yang baru memulai homeschooling Kak Jovi sudah Memperlihatkan Salah satu kenyataan Bahwa akan terjadi Drama-drama Tapi yang namanya Drama Korea Biasanya endingnya Suka indah-indah ya Mudah-mudahan Kak Jovi ya Terima kasih sudah Berbagi cerita dramanya Dan Kita masih punya waktu Sedikit lagi Ya kan teman-teman Mungkin satu atau dua lagi Yang mau berbagi Tentang alasannya Karena bisa jadi Ini menjadi momen Pembuka Buat teman-teman Iya juga ya Kayaknya penting nih Memperdalam di sisi ini Misalnya tadi ada Ada Kak Sheila tadi ya Yang kemudian Merespon Cerita dari keluarganya Kak Nur Yang mempertimbangkan Pertimbangan kesehatan Karena jadi penting Oh iya juga ya Akhirnya nanti Yang menjadi sumber belajarnya Adalah yang terkait-terkait Dengan kesehatan gitu Karena ya mungkin Di keluarganya Kak Nur Yang saya pernah dengar itu Juga ya Kalau uangnya banyak Misalnya terus sakit Buat apa gitu ya Mendingan Dan sehat Uang banyak kan gitu Jadi kita bisa Menikmati dan bermanfaat Lebih banyak Ini kayaknya ada yang Sudah berbagi lagi Dari Kak Santi nih Silahkan Kak Nur Iya dari Kak Santi Saya Santi Anak usia 11 tahun Dan 5 tahun Mulai tahun ajaran depan Naik SMP dan SD Kami mempertimbangkan HS Karena pengalaman kami Saat anak pertama Di sekolah konvensional Sangat menyiksa Banyak pelajaran Yang saya rasa Tidak relevan Apalan-apalan Dan kebutan Kurikulum Macam angkot Jadi saya merasa Tidak sejalan Tujuan sekolah Pada umumnya Yang sudah melenceng Dari pendidikan anak Tapi lebih ke profit Dan bisnis Tapi jujur Saya masih takut Untuk menjalani HS Karena komitmen besarnya Apalagi untuk anak Dengan usia Yang agak jauh Gapnya Jadi ya 11-15 tahun Memang biasanya Ini sebuah Perasaan yang Sangat bisa dipahami Ya Kak Nur Ternyata Merasa takut Untuk komitmen HS Karena memang Sebetulnya sih Sejak anak kita lahir Kita sudah perlu Berkomitmen Terhadap pendidikan Anak-anak Begitu ya Teman-teman Jadi Ibaratnya Ditampaikan Ke sekolah Misalkan disampaikan Anaknya dititipkan Ke sekolah pun Itu juga bagian Dari Dari tanggung jawab Orang tua Terhadap pendidikan Anak Sebenarnya Di rumah inspirasi Ditingatkan Atau ditegaskan Bahwa Homeschooling Maupun sekolah Ataupun Katakan apesantren Dan sebagainya Les kursus Itu adalah alat Untuk mencapai tujuan Pendidikan keluarga Nah pertanyaannya Apa nih Visi pendidikan Keluarganya Kak Santi Dan teman-teman semua Kira-kira Kalau dengan sekolah Tercapai enggak Atau Pakai homeschooling Tercapai enggak Nah ini Yang kemudian Perlu digali dulu Diperdalam Sehingga Ketika kakak mantep Apapun Karena setiap jalan Punya Tantangannya masing-masing Kak Santi Sekolah Ada keseruannya Mungkin dari sisi biaya Mungkin jadi lebih besar Atau kemudian Kita tidak bisa mengontrol Apa yang terjadi Di kelas Apa yang dipelajari Lutuk kerjaan Dan sebagainya Kan kalau ibarat Mungkin Kalau Kak Santi Mempelajari lagi Di materi homeschooling Sekolah Bedanya Homeschooling dengan sekolah Itu Seperti kita Makan prasmanan Yang satu Sudah paket Suka enggak suka Telan Yang satu Kita milih Mau nasinya dulu Nakannya Atau Kita keluarga yang tidak makan nasi Ya enggak apa-apa juga Tujuannya kenyang Dan ternutrisi Apakah nutrisinya Sesuai dengan Visinya keluarga Kak Santi Dan teman-teman Itulah salah satu Kelebihannya homeschooling Ya mudah-mudahan Bisa Bermanfaat nih Sharein kita di awal Sekali lagi Close dulu dong Buat teman-teman Yang sudah berbagi alasannya Karena ini Menjadi fondasi awal Yang penting ya Buat teman-teman Di dalam Homeschooling Kedepannya Wah ini Jadi Kak Jovi Aku tuh yang HS Anak bontot Tapi faktanya Drama kehidupan Tiga kakak-kakakannya Yang sudah jodoh dewasa Punir jadi butuh Digara bareng Nah itu sih Sudah Sepaket ya Tak Perajarannya Sudah bukan hanya Soal akademis Tetapi sudah soal Parenting Parenting Dan parenting Oke Terima kasih teman-teman Sudah berbagi Dan mari kita masuk Pertanyaan kedua Silahkan Oke kita masuk Pertanyaan kedua Sekarang adalah saatnya Kita berbagi Sumber-sumber belajar Yang dipelajari Dalam kesaharian Anak-anak kita Silahkan teman-teman Siapa yang mau berbagi Sumber belajarnya Baik yang pernah dipelajari Sebelumnya Atau yang sedang Dipelajari pada saat ini Oke Silahkan teman-teman Siapkan catatan Anda Untuk kemudian Menangkap Apa yang menjadi Sumber belajar Yang dipakai oleh Teman-teman sehari-hari Ya Karena sebetulnya Kalau mau bicara Sumber belajar Di rumah inspirasi Itu sudah ada Sudah ada Ruang Yang berisi Inspirasi Katakanlah Sumber-sumber belajar Online dan sebagainya Itu Sudah ada beberapa Di sana Namun Itu kan materi Beberapa Katakanlah Satu atau dua tahun lalu Itu dimatangkan Tentu sekarang Dengan pergembangan Teknologi Katakanlah Bermuncuran situs-situs Belajar baru Dan sebagainya Teman-teman bisa Mengeksplor Hal-hal baru juga Silahkan Mungkin bisa Berbagi Belajarnya Pakai apa Semua Nah Ini dari Kak Andreas Sudah jelas Ya Youtube Kalau dari Kak Elsa Youtube kan Kak Andreas Youtube-nya Channel apa Biasanya Anaknya Belajar bahasa Inggris Di channel ini Itu ya Belajar Apa Arduino Itu ya Yang Kode-kode Luar biasa itu Di ini Misalnya gitu Bolehkah Dibilkan Youtube-nya Dimana Dari Kak Elsa Webmember RI Dan Pinterest Wah Itu Apa Sekarang Webmember RI Memang menjadi Sumber belajar Yang cukup Banyak Kayaknya Mas Aram Mbak Lala Itu melihat Bahwa Kebutuhan Teman-teman itu Akhirnya Mulai ke Hal-hal praktis Printables Terus Ide-ide kegiatan Worksheet Workbook Lalu Kemudian Labbook Apa segala macam Jadi teman-teman Yang bisa mengakses Premium Printables Di situ Aneka Workbook Labbook Termasih Keuangan Belajar Membaca Belajar Matematika Itu Sebetulnya Ada di sana Semua Untuk Mencari Jadi Kalau Kak Elsa Bila Webmember Rumah Inspirasi Wah Itu salah satunya Wah Pinterest Kayaknya Kayak Kanur Sebagai Penggemar Iya Sama Kak Elsa Saya juga Kak Elsa Pinterest Buat Belajar Apa Misalnya Cari Apa Kalau Kanur Kan ke Pinterest Cari Bumai Inspirasi Banyak Sih Banyak Kalau dari Kayu Matific Sama Reading X Matific Itu Belajar Matematika Berarti Dan Reading X Untuk Belajar Bahasa Inggris Belajar Matematika Di mana Belajar Bahasa Inggris Di mana Belajar Apa Mungkin Bahasa Arab Dan Sebagainya Di mana Secara Online Sehingga Teman-teman Jika Bisa Dapat Khususnya Kalau Youtube Misalnya Channelnya Apa Dari Kauci Sumber Belajar Bisa Dari Orang Tua Alam Sekitar Dari Siapapun Web RI Internet Dan Lain-lain Kalau Itu Jelas Kita Pasti Belajar Dari Keseharian Tinggal Kita Mendetilkan Internet Apa Misalnya Tadi Youtube Youtube Atau Kemudian Mungkin Sekarang Sebetulnya Sumber video Tidak hanya Youtube Ada Sumber-sumber video Lain Misalnya Di Instagram Juga Ada Mungkin Akun-akun Yang berbagi Inspirasi Tentang Apa Kalau Anaknya Kak Nur Itu kan Karena Renang Kadang-kadang Suka Pelatihnya Dispil Real Di Instagram Tentang Bagaimana Cara Tutorial Renang Renang Yang Bener Start Dan Sebagainya Itu Bisa Lihat Instagram Dan Sebagainya Oke Dari Kak Andreas Dari Kak Andreas Yang Hafal Channelnya Anakku Kak Andi Tapi Mereka Minatnya Di Arduino Red Coding Oke Ini Betul Orang tua Yang Baik hati Ya Udah Silahkan Anaknya Yang Cari Informasinya Silahkan Saya juga Kanan Begitu Oke Silahkan Lagi Kalau Ayu Hamka Kadang Yang Kadang Yang Yang Ajar Pelajaran Prakarya Di SMP Yakin Yang Yang Di Bikinan Ini Sumber Belajar Yang Tidak Mudah Diakses Ini Yang Yang Punya Channel Youtube Bisa Belajar Prakarya Baruk Sama Yang Yang Dari Kandang Kandang Mad XL Matisik English Reading X Baru Mau Coba Highlight Library Coding Tanpa Renang Musik Les Oke Highlight Library Menarik Itu Apakah Aplikasi Atau Berbasis Web Seperti XL Misalnya Boleh Nanti Bisa Di Explore Lagi Dari Kauci Lagi Dari Kauci Dari Buku-buku Yang Saya Belikan Boleh Nih Kauci Di Share Judulnya Siapa Tau Ketika Ada Judulnya Misalnya Anak Saya Belajar Matematika Dari Buku Berjudul Ini Teman-teman Bisa Mencatat Terus Nanti Bisa Cari-cari Sendiri Betul Ada Dikatakan Di Buku Sebelah Atau Di Online Dan Sebagainya Jadi Didetilkan Teman-teman Dari Sisi Judulnya Karena Kita Judul Malam Hari Ini Ruang Berbagi Sharing Inspirasi Sumber Belajar Jadi Semakin Detil Semakin Nanti Harapannya Teman-teman Yang Punya Kebutuhan Yang Sama Bisa Mendapatkan Inspirasi Dari Sini Dari Kak Endang Lagi Dari Kak Endang Bahasa Asing Dolingo Dari Kak Dia Sinta Dolingo Juga Kalau Dari Kak Elsa Crafting Pake Daun Ide Aneka Crafitas Oke Ide Belajar Belajar Baca Dan Lain-lain Sampai Ide Doodle Jurnal Sederhana Buat Nemenin Anak Gambar Gambar Biar Sebagai Ibu Tidak Frustasi Karena Gambarnya Jelek Mana Ada Si Ibu Yang Gambarnya Jelek Coba Dek Gambar Bebet Di Depan Anak Yang Usia Di Dek Dek Bagus Banget Bagus Saya dulu begitu Soalnya Mayanti Sekarang kan Kalah Ini Menang aja Gambar ibu Pasti bagus Kecuali Kakak Share di Media Sosial Siap-siap Terima Comment Netizen Silahkan Dari Kak Uci Bahasa Inggris ABC Linggu Akademi Namanya ABC Linggu Silahkan Teman-teman Mungkin Bisa Di Explore Karena Dengan Semakin Banyak Sumber Teman-teman Bisa Googling Bisa Sharing Bisa Coba Siapa Tau Ini Mungkin Berbayar Atau Gratis Atau Kemudian Bisa Di Trial Dicoba Siapa Tau Cocok Bisa Jadi Kebaikan Buat Teman-teman Yang Lain Oke Next Kalau Dari Kak Sheila Kalau Bahasa Inggris Saya Mengandalkan EF Dengan Perkimpangan Untuk Belajar Awal-awal Saya Prepare Tetap Muka Dibandingkan Online Apalagi Anakku Masih Kecil Kalian Melatih Sosialisasi Dia EF Ini Less English First Kalau Enggara Salah Kepanjangannya Biasa Menghadirkan Buat Tetap Sip Dari Kak Enggar Dari Kak Enggar Webmember RI IXL Less Offline Youtube Pinterest Youtube Coba Bagi Belajar Apa Nih Lagi Mencari Info Tentang Apa Dari Kak Elsa Lagi Dari Kak Elsa Wah Kayu Bagai Sekali Kakenya Anak Anak Kami Burus Rupa Sayang Pas Kami Pindah Kepadang Beliau Sudah Meninggal Iya Pak Tiap Orang Punya Rezekinya Masing Masing Oke Dari Kak Hadra Tapi Dan Quran Ikut Periklas Safer Ratal Oke Native Di Simpeng Base Di Riyad Kelas Boleh Dicata Teman Teman Ini Menarik Siapa Tau Bisa Digoogling Ketemu Dan Kerasnya Free Atau Mungkin Nanti Teman Teman Bisa Kontak Atau Tanya Ke Kak Hadra Yang Mungkin Berada Satu Grup Yang Sama Siapa Tau Cocok Untuk Kanak-kanak Kayak Membutuhkan Katakanlah Sumber Belajar Untuk Tafis Dan Kurannya Mantap Dari Kak Endang Lagi Ya Dari Kak Endang Oh Yang Tadi Highlight Library Aplikasi Purpose Digital Kayaknya Menarik Menarik Kita Cater Lanjut Terus Kalau Dari Kak Dani Pasari Matematika Dari Yohanes Surya Biologi Surya Les Web RI Ini Kak Dani Yohanes Surya Ini Di Youtube Atau Kemudian Berbasis Aplikasi Atau Buku Silahkan Kak Dani Bisa Ditutilkan Benar Bisa Di Screenshot Tadi Nih Kolom Chat Silahkan Siapa Tahu Ada Yang Bermanfaat Oke Dari Kak Andreas Lagi Dari Kak Andreas Student Club PKBM Pulang Beci Sama Kak Oke Kalau Di Pulang Beci Khususnya Memang Banyak Orang Tua Yang Berbagi Berbagi Berhasilan Belajar Sesuai Dengan Minat Anak Anak Bisa Diikuti Oke Next Dari Kau Indah Buku Buku Aktifitas Anak Semacam Masih Buk Biasanya Penerbit Halo Zebra Usborne Granada Buk Dan Lain Lain Ide Ide Eksperimen Dari Buku Eksperimen Seru Pertamaku Penerbit Isi Mandiri Mantap Ini Buat Anaknya Senang Eksperimen Senang Dengan Percobaan Ini Bisa Di Screenshot Dari Kau Indah Dari Dari Kau Perah Ikut Berbagi Untuk Anak Usia Dini Main Main Ajak Mengasal 10 Basic Skill Keterampilan Mengerjakan Pekerjaan Sehari Hari Seperti Memasak Menyapu Bisa Ikut Ibu Nenek Ninnya Yang Paling Belajar Menanam Bareng Sama Apa Mantap Ini Salah Satu Sumbernya Dari Rumah Inspirasi Ada Kelas 10 Keterampilan Dasar Poin 10 Keterampilan Yang Coba Kau Vera Terapkan Dalam Kesarian Mantap Nah Dari Kak Endang Pertanyaan Nah Dari Kak Endang Pertanyaan Apakah Ada Yang Punya Sumber Belajar Sejarah IPA IPS Yang Menarik Buat Anak Usia Berapa Kak Endang Coba Nanti Dituliskan Ya Karena Bisa Jadi Buat Anak Usia Dini Atau Usia Sekolah Kecil 6-7-8 Tahun Bisa Jadi Berbeda Dengan Anak Yang Usia Sudah Katakanlah 10 Tahun Ke Atas Biasanya Tingkat Kompleksitasnya Bisa Jadi Berbeda Lanjut Dari Ke Hadra Aplikasi Picture Buat Ngenalin Identifikasi Tanaman Dikit-dikit Ambil Yang Free 7 Hari Aja Wah Kalau Yang Gratis Gimana Kak Nur Saya Pakai Apa Ya Planet Ya Planet Kayaknya Banyak Yang Gratis Juga Ya Bahkan Google Lens Aja Sekarang Juga Bisa Mungkin Aplikasi Picture Di situ Bisa Jadi Jauh Lebih Lebih Keren Ya Mungkin Dari Sisi Fitur Dari Sisi Sumber Referensi Karena Kalau Sampai Berbayar Itu Berarti Sangat Banyak Yang Bisa Di Explore Di Sana Terima kasih Sudah Berbagi Bisa Dicatat Lanjut Dari Kak Luluh Dari Kak Luluh Sebentar Ya Sebentar Kak Andit Ini Dari Kak Luluh Reading Express 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 EXL Med Science Education Dotcom Reading For Real Hindle For Naya Harry Potter Famous Five Master Benedict Society Toto Chan Mustaz Da Vinci Kut Naya Udah Baca Da Vinci Kut Naya Naya Dari K Elsa Belajar Sejarah Kanal Youtube Blue Spot History Bisa Dicatat Teman-teman Yang Belajar Sejarah Blue Spot History Mungkin Ada Yang Baru Dengar Juga Saya Sebagai Yang Memang Tidak Terlalu Mendalami Sejarah Anak Anak Jadi Baru Dengar Ada Channel Blue Spot History Terima kasih K Lanjut Dari Kak Rika Masa-masa Di dapur Baca Resep Dari Buku Resep Resep Dari Channel Youtube Matt Nonton Channel Number Blog Bahasa Academy Resep Channel Youtube Boleh Kak Rika Lagi Senang Ikutin Siapa Siapa Tau Kan Buka Resep Banyak Yang Menurut Kak Rika Ini Paling Enak Buat Di Ikutin Langkah Langkah Clear Jelas Anak Anak Bisa Mengikuti Boleh Dibagikan Gak ada Notulensinya Kak Elsa Notulensinya Nonton Tekaman Lagi Silahkan Bukannya Kita gak Mau bikin Notulensinya Teman-teman Silahkan Menangkap Apa yang Menurut Teman-teman Butuhkan Saat ini Nanti Mungkin Di sesi-sesi Berikutnya Kalau masih Dibutuhkan Kita bisa Bikin Ruang Berbagi Dengan Tema Yang kurang Lebih Sama Mungkin Dengan Judul Berbeda Dan Sebagainya Karena Ya Kita mungkin Tidak Bisa Berbagi Semua Informasi Yang Kita Dapat Tapi Dengan Berbagi Begini Teman-teman Sudah Lumayan Ternyata Dapat Banyak Informasi Terima kasih Silahkan Langsung Di Screenshot Nanti Ada Rekamannya Kandit Naik Youtube Jadi Bisa Diulang Lagi Dari Kak Umi Saya Linda Usia Anak Hampir 69 Tahun Dan Usia 4,5 Tahun Saya Mulai HF Dari Anak TK Anak Pertama Pernah TK Tapi Masuk Seminggu Saja Alasan Belajarnya Bisa Dimana Saja Tidak Harus Jelas Dan Anak Sendiri Minta Belajar Mandiri Setelah Diskusi Dengan Suami Dan Anak Akhirnya Diputuskan Untuk Out Dari TK Dan Selanjutnya Sampai SD Di Sisi Lain Pelajaran Anak Di Sekolah Formal Padat Tapi Menurut Kami Belum Atau Tidak Perlu Untuk Anak Kami Saat Ini Jadi Kami Belajar Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Apa Yang Diras Perlu Untuk Kedepan Saat Ini Belajar Dari Web RI Pinterest Untuk Cari Inspirasi Prakarya Dan Worksheet Buku Online Dari Dikti Olahraganya Saat Ini Aikido Dan Disanggar Belajar Naji Dan Pastis Dari Kami TPA Belajar Membaca Dari Buku Cetakan Yang Penulisnya Sama Yang Bikin Ikro Itu Bagus Cuma Ribuan Harganya Sama Belajar Bahasa Inggris Lagi Banyak Kosa Kata Jadi Buku Apa Saja Banyakan Usborne Usborne Cuma Yang Bikin Bahasa Inggris Coba Dikumpulin Aja Teman Teman Belum Mungkin Belum Menjadi Referensi Utama Tapi Kumpulin Dulu Aja Mumpung Terkeluar Hal Selama Ini Kita Baru Hanya Di Ruang Berbagi Usia Sekolah Kali Dari Kak Dani Bentuk Buku Ada Satu Set Dari Kelas Satu Sampai Enam Kalau Dari Kak Cella Lagi Kalau Bahasa Inggris Saat Ini Masih Mengandalkan IF Dengan Pertimbangan Untuk Belajar Awal Saya Prepare Tetap Muka Dibandingkan Online Secara Anong Sudah Itu Sudah Oh Bentar Loncat Ya Bentar Oke Saya Lanjutkan Dikit Jadi Dari Ini Kak Opo Coba Dijanti Dulu Kak Opo Katanya Dari Enuma Belajar Membaca Anton Belajarnya Basic Math Inggris Nah Itu Apa Sumber Belajarnya Basic Math Belajarnya Dimana Inggris Belajarnya Dimana Gila Teman Tema Dari Kayu Hamka Coba Kalau Untuk Usia Dini Ambil Ide Dari Buku Rumah Main Rumah Main Anak Karya Julia Sarah Itu boleh Ditangkep Dulu Dikopi Diketik Dulu Siapa Cocok Dari Kak Hadra Youtube Geografi Andalan Ali Itu Youtube Geografi Dari Kak Aris WPRI Aneka Buku Praktis Matik Aneka Buku Worksheet Youtube Terkait TKBM Generasi Juara DAI Kelas Online Kajian Di Masjid Olahraga Renang Karate Permainan Permainan Mad Dan Sense Buku Buku Praktis Yohanes Surya Aneka Hal Playdate Basic Lab Skill Sehari-hari Di rumah Museum Sanggar Budaya Dimana Saja Yang Terkait Mantap Dari Dari Elsa Kami Biasa Pake Glens Aja Seru Sekali Memang Ini Yang Itu Tadi Kan Neman Ya Betul Google Lens Ya Dari Kali Linda Bisa Dicek Di Kemendikbud Ya Tadi Mungkin Menjawab Yang Tentang IPA-IPA Sejarah Tadi Webnya Kemendikbud Ada Banyak Buku Dari Dikti Bisa Akses Online Dan Bisa Diprint Betul Endang Juga Yang Untuk Anak SD Awal Dan Akhir Sejarah Indonesia Yang Seru Mari Kita Dapatkan Dari Berbagai Teman-teman Disini Silahkan Apalagi Sebentar Dari Kak Santi Sain Dan History Youtube Channel Oper Simplicity Kurges Apa nih Kurgesat Dokumentari Di Netflix Dan Film-Filip Biografi Met Kubit Buku-buku Dari Perpustakaan Nasional Dan D.I.M. Materi Belajar Sendiri Sesuai Minat Anak Yang Saya Share Di IG Wah Kak Elsa Mau bikin Notul Lensi Boleh Banget Siapa Jariah Buat Teman-teman Disini Tapi Jangan Jadi Nggak Ngambil Jangan Nggak Ngopi Tenang Ada Kak Elsa Belum Tentu Sambil Ngitung Bayi Jadi Teman-teman Silahkan Mengambil Apa yang Paling Pas Yang Dari Kak Andrea Belajar Sejarah Bisa Lihat Rekaman Student Club Kural History Di Dari Kasanti Matt Kubits Dan Buku Juara Matematika Ada lagi Sumber Belajar Namanya Kubits Silahkan Bisa dicatat Buat Matematika Ada lagi Apakah Ada yang Sedang Persiapan Ujian Kestaraan Kelas 6 Pakai Bahan Apa Aja Persiapan Ini Jadi Nah Ini Mengenai Ujian Kestaraan Silahkan Mungkin Apa Ya Tergantung PKBM Juga Ya Kak Jadi Justru Kalau Kakak Sudah Ikut Di PKBM Sumber Sumber Belajarnya Justru Ditanyakan Ke PKBM Karena Yang Sepemahaman Saya Dengan Sistem Pengujian Yang Sekarang Ini Yang Menyelenggarakan Masing-masing PKBM Sehingga Referensinya Justru Ditanyakan Ke PKBM Mengenai Sumber Akademis Di Mana Ambilnya Seperti Apa Itu Yang Kemudian Silahkan Kakak Konsultasikan Ke PKBM Masing-masing Karena Sudah Pendidikan Sekarang Sudah Tidak Sistem Ujiannya Sudah Tidak Seperti Mungkin Zaman Kita-kita Para orang Tua Di SMP SMA Dulu Ada Ujian Nasional Etanas Dan Sebagainya Yang Diseragamkan Sama Semua Soalnya Di Semua Institusi Pendidikan Enggak Sekarang Semua Dikembalikan Ke Masing-masing Sekolah Masing-masing PKBM Untuk Mengadakan Ujian Jadi Kalau Kak Endang Bertanya Sumber Belajarnya Kalau Mengenai Akademis Tanya Ke PKBM Kalau Disini Kan Kita Memang Sedang Berbagi Inspirasi Lebih Kepada Materi-materi Yang Menjadi Minat Anak Sehari-hari Ya Walaupun Mungkin Minatnya Terkait Dengan Akademis Juga Katakan Matematika Dan Sebagainya Kalau Di PKBM Yang Anaknya Keluarganya Kanur Ikuti Kan Ada Staradaring Misalnya Disana Jadi Sumber Buat Akademis Mencarinya Disana Misalnya Jadi Silahkan Teman-teman Nanti Juga Bisa Berbagi Katakanlah Kalau ada Sumber-sumber Belajar Oke 15 menit Menjelang Pukul Setengah Sembilan Berakhir acara Ini Kita Sudah Bisa Masuk Ke pertanyaan Ketiga Tapi Kita Upload Dulu Buat Teman-teman Yang Sudah Berbagi Sumber Belajarnya Mudah-mudahan Dapat Banyak Inspirasi Dapat Banyak Spill-spill Judul Lumayan Bisa Kemudian Nanti Menjadi Bahan-bahan Googling Untuk Siapa Tahu Dapat Yang Cocok Untuk Anak-anak Oke Kita Masuk Pertanyaan Pemakit Yang Terakhir Silahkan Oke Kita Masuk Pertanyaan Terakhir Apa Tantangan Yang Dihadapi Oleh Teman-teman Sebagai Orang Tua Dalam Menikapi Begitu Banyaknya Sumber Inspirasi Belajar Nah Kita Sudah Dapat Banyak Informasi Sumber Belajar Teman-teman Semua Kira-kira Tantangannya Apa Buat Teman-teman Yang Mungkin Sedang Dapat Banyak Sumber Belajar Apakah Hari Ini Pagi Kamu Belajar Ixl Malam Apakah Kemudian Jadwal Jadi Sangat Padat Atau Silahkan Belajar Begitu Dicek Ternyata Tidak Dikerjain Apakah Ada Keseruan Tantangan Keserian Yang Mungkin Bisa Dibagi Nih Ada Kak Nia Yang Sudah Resen Silahkan Sebutkan Nama Domi Sili Usiana Dan Bagaimana Ada Tantangan Apa Dengan Sumber Belajar Kita Yang Sumber Banyak Ini Silahkan Ini Boleh Buka Kamera Sama Resen Kan Ya Maksudnya Dari Tadi Cuma Cuma Di kolom Chat Karena Kebetulan Teman-teman Mungkin Lagi Pada Seru Lagi Pada Asik Lebih Enak Berbaginya Pakai Ketikan Enggak Boleh Malah Kita Nunggu Yang Buka Kamera Dan Resen Ini Kita Yang Berdua Mudah-mudahan Enggak Bosen Dengar Suaranya Lanjut Kan Tuan-tuan Perkenalkan Nama Saya Dari Bandung Usia Anak Saya 8 8 9 Jadi Kalau Aku Merasa Ini Banget Pertanyaan Dari Kanur Sama Kak Andi Tadi Kayak Apa Yang Harus Kita Lakukan Karena Memang Ternyata Setelah Saya Menjalani Homeschooling Kayaknya Ini Tahun Keempat Saya Belajar Homeschooling Jadi Ternyata Sumber Belajar Itu Banyak Banget Dan Kadang Apalagi Di awal-awal Belakangnya Tania Ada Buku-buku Berjajar Itu Di lemari Ini Minat Membeli Buku Tidak Sama Minat Membaca Buku Apalagi Pas Awal-awal Jadi Karena Saya Merasa Kayak Baru Terbukakan Oh ini Ternyata Bisa Dipelajar Ada Ilmu Yang Seperti ini Ada Anak-anak Bisa Dikasih A, B, C, D Itu Sebenarnya Jadi Kewalahan Akhirnya Pada Akhirnya Kita Jadi Harus Memilih Sebenarnya Prioritas Kita Ini Ini Apa Dan Bahkan Memilih Aplikasi Belajar Aja Itu Bisa Bikin Overwhelm Juga Karena Contoh Misalnya Pernah Alamin Apa Dulu Saya Aga PR Di rumah Belajar Matematika Jadi Teman-teman Pada Ngeshare Ini Belajar Biasa Pakai Akademi Pakai Pake Banyak Dan Ternyata Isinya Bagus-bagus Oke Terus Saya Pernah Langganan Juga Matific Itu Juga Bagus Terus Akhirnya Sekarang Kita Pakai Akhirnya Memang Kita Harus Tahu Kebutuhan Kita Apa Misalnya Saya Ncoba Pake Matific Teman Saya Ada Yang Merasa Cocok Karena Jadi Kayak Main Game Jadi Belajarnya Itu Belajar Itu Gak Berasa Kayak Belajar Tapi Kalau Di Saya Itu Jadi Kayak Apa Ya Namanya Bukan Terlalu Gampang Jadi Kayak Anak Matematika Malah Malah Fokus Ke Gamenya Itu Gitu Gak Usalah Akhirnya Buat Keluarga Saya Saya Gak Usalah Gitu Tapi Kalau Misalnya Buat Yang Lain Kalau Merasa Itu Ternyata Lebih Membantu Yang Apa-apa Juga Akhirnya Jadi Harus Mencari Apa Yang Cocok Buat Kita Dan Apa Yang Lagi Kita Butuhkan Saat Ini Karena Karena Ternyata Barusan Pada Pada Ngeshare Sumber Belajarnya Itu Banyak 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 Kalau Misalnya Nafsu Itu Pengen Dicek In Semua Satu-satu Tapi Bener Nggak Itu Apa Yang Anak Kita Butuhkan Bener Nggak Waktu Kita Ada Buat Itu Jadi Memang Harus Penting Banget Untuk Memilih Prioritas Dan Itu Kan Cuma Kita Kita Yang Tahu Anak Kita Sekarang Perlunya Belajar Apa Yang Paling Bisa Dilakukan Jangan Sampai Kalau Saya Sendiri Dulu Ngerasa Karena Banyak Sumber Belajar Terus Orang Badi Belajar Ini Ini Bagus Akhirnya Jadi 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 Malahan Apa Ya Capek Karena Banyak Dijijelin Dan Untuk Saya Sendiri Kayak Ngerasa FOMO Jadi Tres Sendiri Ini Belum Beres Tapi Ini Sudah Masuk Informasi Baru Ilmu Baru Yang Menarik Akhirnya Jadi Saya Sebagai Orang Tua Kewalahan Ngerasa FOMO Ngerasa Ketinggalan Anak Juga Jadi Nggak Happy Belajar Jadi Kenali Kebutuhan Diri Kita Sendiri Apa Karena Kayaknya Kalau Zaman Sekarang Kita Nggak Akan Pernah Kehabisan Sumber Belajar Di Youtube Aja Banyak Banget Kita Mau Belajar Apa Ada Segala Tutorialnya Jadi Memang Kenali Anaknya Suka Apa Anaknya Lagi Pengen Belajar Apa Jadi Jangan Tidak Sumber Belajar Banyak Tenang Aja Emang Mau Kemana Buru Buru Alman Terima kasih Kania Sudah Berbagi Mengenai Tantangan Dan Kemudian Apa Yang Menjadi Tipsnya Dalam Menghadapi Itu Silahkan Teman-teman Ada yang Mau berbagi Secara langsung Boleh Resen Saja Kira-kira Menyikapi Banyaknya Sumber Informasi Ini Apa Tantangannya Dan Kemudian Tipsnya Seperti Apa Menghadapinya Ini Ada Dari Kasella Tantangannya Menahan Keinginan Ortu Untuk Menurut Ortu Penting Betul Betul Terus Dari Keendang Tantangan Mengenali Minat Anak Mendampingi Anak Dengan Usia Yang Berbeda 11 Tahun 7 Tahun Dan Satu Tahun Justru Saya Mohon Tipsnya Nah Itu Dia Mengenali Minat Anak Wah Itu Tipsnya Belajar Apa Menamatkan Materi Om Schooling Usia Sekolah Rumah Inspirasi Nanti Dapat Flow Dan Kemudian Oh Itu Ternyata Cara Menampinginya Karena Apalagi Ketika Usianya 11 71 Biasanya Satu Tipsnya Adalah Menempelkan Tapi 11 Sama 7 Sudah Bisa Masing Masing Ada Anak Ada Usia Gini Yang Infilin Terus Nah Itu Ada Tipsnya Tersendiri Lanjut Dari Banyak mana Yang Mereka Sukai Meneliti Sumber Pengetahuan Yang Mereka Sukai Ini Yang Membuat Pelajaran Akademis Akademis Menjadi Lambat Karena Soal Ini Mereka Kurang Antusias Nah Itu Kenapa Ada Resi Wajah Sedih Soalnya Kalau Kak Ferani Menganggap Bahwa Pelajaran Akademis Menjadi Lambat Mohon Maaf Kak Anaknya Keluarganya Kak Nur Juga Begitu Katanya Akademis Bukan Yang Apa Bukan Di Sekolah Yang Sudah Pasti Dapat Semua Sumber Informasi Akademis Betul Kamu Dibilang Lambat Pasti Lambat Kalau Dibandingkan Sama Anak Anak Yang Belajar Akademis Cuma Karena Fokus Bukan Disitu Dan Itu Menjadi Sebuah Bahkan Kalau Keluarganya Kak Nur Menjadi Komplemen Jadi Tambahan Jadi Suplemen Akademis Secukupnya Ini Versi Keluarga Masing-masing Dan Itu yang Kemudian Perlu direfleksikan Apakah Ini menjadi Sebuah Hal Yang Mau Diutamakan Atau Bagaimana Ada Kak Lulun Yang Sudah Resen Kita Kak Lulun Dulu Sebelum Kita lanjut Bacaan Di Kompeting Silahkan Kak Lulun Perkenalkan Diri Anda Wah Suaranya Enggak Ada Nih Kak Lulun Padahal Apa Dicopot Aja Headsetnya Atau Mungkin Coba Cek Halo Agak Sedikit Mendem Suaranya Tapi Coba Sampaikan Sambil Nunggu Kak Lulun Cek Headset Kita Kak Aristi Dulu Silahkan Kak Aristi Perkenalkan Diri Anda Domisili Dan Wisi Anaknya Dan Bagaimana Tantangan Dan Bagaimana Tips Silahkan Baik Kak Andi Terima kasih Halo Kak Nur Teman-teman Perkenalkan Diri Saya Aristi Usia Anak Kami 7 tahun Saat ini Kelas 2 SD Domisili Di Kabupaten Subang Jawa Barat Kak Andi Bagaimana Ijin Mau Berbagi Apa ya Yang Dirasakan Cik Kalau Untuk Kami Tantangan Di Keluarga Kami Terkait Homeschooling Ini Satu Saya Pikir Kami Sebagai Orang Tua Harus Bisa Tetap Tenang Tsunami Informasi Tsunami Informasi Sumber Belajar Supaya Bisa Memilih Mana Yang Lebih Pas Kalau Tepat Kayaknya Ini Tepat Tapi Pas Tidak Pas Sesuai Dengan Kebutuhan Ananda Kadang-kadang Orang tua Ini Suka Overlife Pengen Anaknya Bisa Ini Tapi Anaknya Minat Tidak Harus Yang Pas Untuk Anak Dan Tetap Tenang Memilihkan Sumber Belajar Baik Itu Buku Kelas Online Apa Namanya Youtube Segala Macam Aplikasi Itu Kadang-kadang Pegang Uang Jadi Suka Bablas Kalau Bapet Jadi Berlipat Semuanya Dilangganin Yang kedua Untuk Tetap Tenang Mengamati Bakat Anak Mengamati Minat Bukan Bakat Mengamati Minat Misalnya Lagi Minat Mau Olahraga Kemarin Mau Taekwondo Atau Karate Oh Dua-duanya Bisa Tapi Waktunya Enggak Kemudian Fasilitas Di sana Sesuai Enggak Dengan Harga Yang Harus Kita Bayar Gitu Ada Waktu Enggak Buat Mendampinginya Gitu Karena Tetap Aja Sebagai Fasilitator Harus Turun Ya Kek Nuri Pasti Gitu Homeschooling Kemudian Yang Ketiga Tantangan Mengkombinasikan Antara Mengenalkan Atau Membiasakan Katakanlah Basic Life Skill Dengan Pelajaran Pelajaran Yang Kelas Online Atau Apa Jadi Anak Ini Sudah Homeschooling Kalau Ternyata Dia Basic Life Skill Standar Standar Seperti Anak Anak Yang Di Sekolah Menurut Saya Sayang Banget Justru Kalau Di Rumah Itu Basic Life Skill Menurut Keluarga Kakak Atau Apa Misalnya Paling Misalnya Kalau Untuk Perempuan Dikenalkan Bagaimana Cara Untuk Serve Makanan Mulai Dari Yang Hal Sederhana Meletakkan Menyusun Di Meja Makan Kemudian Adapnya Misalnya Kepada Abinya Kalau Abis Sedang Makan Ambilkan Minum Sediakan Tisu Hal-hal Yang Tampaknya Remeh Yang Kadang Mungkin Luput Dari Yang Harus Dibelajari Karena Terlalu Konser Akademis Tapi Kadang Hal Yang Remeh Jadi Luput Dan Menurut Kami Justru Seperti Penanaman Penguatan Adap Akhlak Itu Kalau Homeschooling Tidak Di Tidak Dioptimalkan Kok Sayang Atau Yang Lebih Remeh Misalnya Dikasih Tanggung Jawab Tanggung Jawab Yang Besar Tanggung Jawab Yang Seperti Buka Hording Hording Atau Misalnya Membantu Melipat Pakaian Melipat Pakaian Dari Jemuran Susah Gampang Kalau Tidak Dibiasakan Akhirnya Ilang Aja Gitu Dia Di Rumah Tapi Dia Ada Di Online Ada Inspirasinya Cuma Yang Setiap Hari Ada Itu Cuma Di Rumah Yang Seperti Itu Jadi Tantangannya Tiga Tadi Kalau Saya Tenang Memilihkan Sumber Belajar Kemudian Tenang Mengamati Minat Anak Kemudian Yang Ketiga Tenang Untuk Bisa Mengombinasikan Antara Yang Akademis Dan Non Akademis Kalau Tadi Yang Dari Masa R Saya Simak Mungkin Bisa Terinspirasi Dari Banyak Orang Tapi Jangan Sampai Terintimidasi Terima kasih Kak Aristi Luar biasa Terima kasih Untuk sharingnya Benar ya Teman-teman Sekarang lagi Belajarnya Di rumah Inspirasi Bukan Di rumah Intimidasi Jadi Mendapatkan Sumber Belajar Yang Menarik Dan Kita Cek ke Kaluru Lagi Halo Kaluru Coba Sudah pakai Headset Yang Harga Berapa Yang Punya Naya Langsung Jelas Sorry Memang Kesalahan Ada pada Mikrofon Laptop Silahkan Oke Kalau dibilang Tantangan Kan Perkenalkan Diri dulu Oh iya Perkenalkan Nama saya Luluh Saya tinggal Dibilang Kejeran Dalam Hutan Loser Saya Jalan-jalannya Terpaksa Pulang Karena ada Bajir Bandang Di dua Titik Saya Ibu Dari Dua Anak Satu Sebelas Tahun Dan Satu Lagi Tujuh Tahun Godanya Homeschooling Tantangan Terbesar Homeschooling Tentunya Adalah Kalau Menurutku Dipertanyakan Kemampuan Anak Oleh Orang Sekitar Pertamanya Keluarga Dulu Itu Tantangan Terbesar Keluarga Akan Mempertanyakan Kemampuan Kerencial Kita Kenapa Anak Homeschooling Yang pertama Tantangan Berikutnya Dari Masyarakat Anak Bisa Apa Nah Kebetulan Aku Muncul Satu Ganti Kebetulan Dulu Tahun 2009 Aku Sempat Jadi English Coach Untuk Anak Anak Sehingga Waktu Ngejar Anak Anak Bahasa Inggris Itu Susah Seminggu Dua Kali Walaupun Tetap Muka Kalau Anak Anak Jadi Kenapa Karena Ternyata Baru Kemarin Kami sadari Bahwa Language Itu Bukan Pelajaran Language Itu Skill Bahasa Jadi Bukan Pelajaran Harus Digunakan Sehingga Waktu Hamil Memutuskan Untuk Ngomong Bahasa Inggris Sama Anak Supaya Dia Tidak Perlu Belajar Bahasa Inggris Nah Kalau Homeschooling Sendiri Tadi Kan Belum Sempat Bersharing Alasan Memilih Homeschooling Pengen Nyobain Aja Karena Kami Berdua Produk Sekolahan Gini Gini Aja Lulus SMA Lulus SMA Tidak Tau Mau Ngapain Untung Tidak Terlalu Jauh Kita Tersesat Lari Ke pantai Kemudian Lari Ke hutan Memang Kamu Cinta Jadi Kami Mau Coba Jalur Baru Buat Anak Yang Harus Coba Sama Moto Dari Merek Sebelah Tapi Tidak Semberang Coba Coba Jadi Awal Awal Menurut Homeschooling Itu Waktu Baca Buku Warna Homeschooling Mas Salah Satu Kontributor Di Buku Itu Habis Itu Kayaknya Oke Homeschooling Dan Menurut Homeschooling Ini Lagi-lagi Mas Ar Bilang Dia Alat Gak Bisa Metific Cocok Sama Anak Di Keluarga Lain Tapi Kurang Pas Menurut Nia Sebagai Bunda Terlalu Main-main Padahal Hidup 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 Tanggoreng 10 Rebok Yang Muslim Maupun Kristian Masukin juga Konsep Keagamaan Dalam Kehidupan Sehari-hari Bukan Secara Teori Untuk Yang Muslim Bisa Dalam Salah Sholat Makanya Walaupun Misalnya Cuma Bedanya Anak Homeschooling Sholatnya Bukan gara-gara Dosa Dan Pahala Kalau Menurutku Gitu Anak Homeschooling Sholatnya Itu Dilakukan Atas Sadaran Yang Dibangun Kenapa Kita Sholat Bukan Karena Dosa Bukan Karena Pahala Karena Terlalu Abstrak Ya It's gonna Be String Banget Cuma Itu Prefidate Kita Di Homeschooling Bisa Ngasih Tahu Yang Nyata Nyata Kita Boleh Boleh Jajaki Cuma Harus Semuanya Dipakai Gitu Karena Belum Tentu Cocok Sama Keluarga Kita Kembali Lagi Ke Keluarga Nah Jadi Kalau Misalnya Bahkan Yang orang tua Nilai Anaknya Happy Tapi Kok Kayaknya Gak Belajar Ya Gitu Tapi Anaknya Happy Nah Ada Satu Kejadian Yang Menarik Gitu Di Lingkungan Pendidikan Anak Khususya Dini Transpenglimat Kebetulan Tujuan Awal Buka Sekolah Adalah Untuk Membangun Komunitas Keluarga Yang Peduli Sama Anak Gitu Jadi Ada Satu Anak Umur 4 Tahun Gak Pernah Kami Wajibkan Ikut Duduk Bikin Mengerjain Worksheet Segala Macem Dia Main Mobil Tapi Di Kita Mau Nanya Anak Cerita Apa Tentang Sekolah Gitu Kan Jadi Gak Main Srim Anak Belajar Apa Kita Pastikan Dulu Anak Belajar Ini Terus Yang Mengejutkan Ada Satu Orang Tua Yang Komentarnya Gini Oh Ya Tadi Si Anak Ini Si Ex Dia Cerita Katanya Belajarnya Ini Tentang Ini Terus Ada Ini Ada Ini Terus Kami Kaget Anak Ini Kan Ikut Duduk Belajar Loh Dia Main Mobil Tapi Di Dalam Ruangan Yang Sama Dengan Anak Anak Yang Belajar Berarti Dia Menyerap Bukan Jadi Bukan Cuma Kita Kira Anak Anak Itu Dia Sama Sekali Enggak Belajar Dia Enggak Ikut Duduk Enggak Nyaksikan Antinya Tentang Ini Gambarnya Dia Enggak Lihat Tapi Dia Tahu Hari Itu Mereka Belajar Apa Jadi Orang Kita Menilai Dan Merasa Anak Anak Itu Baru Belajar Kalau Dia Duduk Diam Terus Konsentrasi Terhadap Sesuatu Padahal Bengongnya Dia Mainnya Dia Kalau Menurut Aku Itu Bagian Dari Belajar Apalagi Kalau Bijak Jalan Itu Lebih Belajar Lagi Apalagi Lebih Terpatik Lagi Jadi Sebenarnya Hati-hati Sama Jebakan Homeschooling Ketika Orang Tua Merasa Mau Masuk Semuanya Ke Anak Jadi Tips Apa Buat Para Orang Tua Yang Kepengen Masuk Semuanya Dicoba Boleh Tapi Yang Dilihat Adalah Reaksi Anak Contoh Kalau Misalnya Dalam Hal Literasi Sama Numerasi Sama Agama Sebagai Kedomandia Yang Akarnya Itu Tidak Boleh Ditawar Kalau Menurut Tiga Hal Ini Tapi Di Luar Itu Jadi Kadang Kita Lihat Yang Pertama Anak Happy Habis Setelah Happy Kan Euphoria Nah Gimana Pertahan Jadi Jangan Sampai Kita Lihatnya Tidak Nyoba Apa Karena Apapun Yang Kita Siram Kita Akan Tunggu Sesuai Dengan Fitrah Kalau Dia Bunga Matahari Dia Tunggu Sebagai Bunga Matahari Jadi Orang Tua Harus Lihat Minatnya Terus Jangan Juga Nanti Patah Hati Ternyata Udah Coba Gini Makanya Kemain Mas Jangan Terlalu Besar Investasi Di Awal Karena Masih Coba Coba Jadi Jangan Terlalu Besar Kecuali Sudah Mengarah Pada Hal-hal Yang Dia Sudah Menunjukkan Dalam Konsistensi Khusus Untuk 10 Tahun Ke Atas Di Bawah 10 Tahun Hari Ini Seru Jadi Supir Firetruck Besok Dia Melihat Evakuasi Eskavator Dia Jadi Operator Eskavator Di bawah 10 Tahun Pasti Itu Besoknya Lagi Dia Ngelihat Tukang Sampah Seru Banget Ya Naik Manjat Manjat Truk Dia Tukang Sampah Artinya Itu Tadi Yang Orang Tua Kepengen Masukin Semuanya Tapi Pasti Biasanya Buah Tuh Gak Jauh Dari Pohonnya Juga Jadi Jangan Pula Kita Merasa Keluarga Kita Gak Ada Atlet Terus Ya Bisa Disetting Cuman Itu Besar Sekali Effortnya Mungkin Teman-teman Ada Yang Pernah Baca Buku Aku Lupa Ini Yang Judulnya Apa Ya Yang Buku Habit Small Habit Atau Atomic Habit Kalau Nggak Setah Di Buku Itu Ada Satu Orang Yang Niat Banget Nikah Cuman Pengen Ngebuktiin Bahwa Dia Pengen Nyetak Anak-anaknya Sebagai Pemain Catur Dan Itu Berhasil Disetting Dari Awal Nah Kalau Emang Seniat Itu Kita Sama Anak-anak Kita Bisa Apapun Bisa Jadi Hati-hati Sama Jebakan-jebakan Yang Kayaknya Bagus Produknya Bagus Terus Kita Beli Ternyata Nggak Fit Sama Anak Kita Soalnya Aku Juga Pernah Kejebak Sama Hal Kayaknya Bagus Dan Mahal Investasinya Sampai Aku Ikutnya Bayarnya Nyicil Bisa Mendukung Ternyata Nggak Asal Gitu Serapannya Jadi Sebisa Mungkin Cari Yang Gratisan Cari Yang Preview Cari Yang Trial Trial Karena Waktu Naya Umur 4 tahun 4-5 tahun Dia Pengen Jadi Balerina Kita Beliin Tutunya Segala Macem Diikutkan Sekali Latihan Ternyata Nggak Kuat Jadi Ya Udah Apalagi Gymnastik Cobain Jadi Itulah Semoga Cukup Terima kasih Kalau Atas Sharing Jadi Yang Tadi Kalau Sharing Itu Bukan Teori Akhirnya Keren Banget Ibu Guru Jelasin Enggak Itu Pengalaman Pribadi Sudah Diketakan Menjadi Informasi Terima kasih Sudah Berbagi Teman-teman Malmarini Kita Bacakan Dulu Yang Menarik Sebelumnya Kalau Lewat Dari Setengah Sembilan Sedikit Teman-teman Silahkan Dari Kami Linda Tentangannya Di Anak Usia Awal Gini Kelas 1 Dan TK Gini Adalah Kemampuan Untuk Anak Bisa Bertahan Mengerjakan Sampai Tuntas Kalau Saya Pesan Punya Kemauan Itu Bagus Tapi Jangan Semau-maunya Salah Satu Bentuk Latihan Penguatan Residen Mantap Dari Dari Dulu Awal-awal HS Saya Yang Sering Berbagai Media Belajar Ada Yang Disuka Ada Yang Enggak Sekarang Anak Saya Yang Memilih Kami Diskusi Hasil Pilihannya Pasang Target-target Sederhana Dan Mengawal Progresnya Mantap Ini Dari Kak Ferani Penilaian Orang Sekitar Yang Sangat Menusuk Kalau Saya Sudah Tebal Kuping Tapi Kadang Jadi Trigger Sendiri Ketika Anak Anak Menengar Soal Ini Sedangkan Mereka Menilai Pilihan HS Ini Berdasarkan Prestasi Yang Mereka Capai Sejauh Ini Saya Memberikan Pengertian Sebaik Mungkin Berdasarkan Usia Dan Kemampuan Saya Oke Terima Kasih Ini Dari Kak Sita Kalau Bahasa Inggris Cari Program Ramah Anak Di Youtube Lebih Efektif Anak Mendengar Dan Berbicara Enggak Perlu Grammar Dulu Oke Diri Di Depan Rak Agak Lama Sambil Mikir Meminjam Apa Taunya Hikjan Datang Bawa Buku Lain Lagi Eh Oh Ini Yang Menanggap Nia Tadi Yang Lain Eh Yang Di Rak Aja Belum Bisa Mutusin Mana Yang Mau Dibaca Di Tempat Mana Yang Yang Dipinjam Ada Lagi Masa Bilangnya Boleh Pinjam Gak Yang Mana Semuanya Mantap Ini Kak Sita Anak Jadi Setelah Itu Suka Nonton Dari Rekaman CD Barney Jaman Itu Jaman Barney Ada Little Einstein Dan Sebagainya Oke Terima Kasih Teman Teman Semua Wah seru Ini Polong Chatting Seru Dengan Komentar Komentar Menarik Selain Kita Aplaud Buat Teman Teman Semua Yang Sudah Hadir Malam Hari Ini Mudah Bermanfaat Apa Apa Yang Disharing Dan Biasanya Ada Masa Mbak Kita Kita Aja Oke Terima 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 Semua Atas Kehadirannya Malam Hari Ini Dan Yang Mau Ikut Diabadikan Silahkan Buka Kameranya Kita Tutup Acara Ini Silahkan Oke Baik Teman Teman Semua Terima Terima Kerana Sudah Berbagi Cerita Dan Alasan Mengapa Memilih Homeschooling Bagi Anak Anak Sudah Berbagi Sumber Inspirasi Belajar Anak Anak Dan Sudah Sudah Berbagi Tips Dalam Menjalani Anekatan Tangan Dan Kendala Dalam Proses Belajarnya Sebagai Penutup Kembali Menguatkan Kepada Teman Teman Semua Bahwa Dengan Teman Memilih Jalur Homeschooling Bagi Anak 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 Artinya Kesempatan Mempelajari Begitu Banyak Hal Di Luar Materi Akademis Terbuka Begitu Lebar Selamat Menemukan Apa Yang Menjadi Minat Dan Bakat Anak Dan Selamat Menikmati Dan Mengeksplorasi Berbagai Inspirasi Belajar Yang Didapat Pada Malam Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Selamat Menjalani Keserian Homeschooling Dengan Penuh Semangat Dan Bahagia Oke Terima kasih Kanur Selamat Lagi Approach Buat Kita Semoga Sharing Bermanfaat Dan Apa Apa Yang Sudah Disampaikan Silahkan Di Explore Silahkan Dipilih Dipilah Dan Sekali Lagi Kelola Ekspektasi Orang Tua Supaya Kemudian Tidak Kaget Karena Ternyata Banyak Yang Kita Pelajari Sama Anak Hati Hati Nanti Jadi Kelewatan Apa Yang Menjadi Tujuan Utama Dari Homeschooling Itu Silahkan Teman Terfoto Mohon Maaf Sudah Bertambah Lagi Baiklah 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 Sedang Terbuka Oke Berdoe Oke Sip Oke Kita Mulai Tiga Dua Cekrek Sebentar Saya cek Dulu Wah Ini Kak Jovi Yang Mukanya Sama Ibunya Sudah Oke Terima kasih Teman-teman Semua Untuk Bersamaannya Sampai Kita Ketemu Lagi Di Ruang Berbagi Homeschooling Usia Sekolah Episode Berikutnya Mudah-mudahan Sharing Malam Hari ini Bermanfaat Buat Teman-teman Yang Waduh Aku Lewat Tadi Coba Nanti Ditonton Rekamannya Siapa Tahu Bisa Didengar Dengar Lagi Atau Mungkin Bisa Berbagi Di Grup WhatsApp Masing-masing Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Siapa Tahu Kemudian Bisa Bermanfaat Sekali lagi Menguatkan Grup WhatsApp Sebagai Sarana Komunikasi Kita Sarana Teman-teman Belajar Dan Membagi Refleksi Dari Apa Sudah Dipelajari Di Rumah Inspirasi Rumahku Hangat Karena Lampu Pijar Burung Berkicau Berlompatan Bidahan Begitu Banyak Sumber Belajar Mari Kita Bilah Dan Pilih Sesuai Kebutuhan Sampai Kita Ketemu Lagi Di Ruang Berbagi Homeschool Inggris Sekolah Yang Selanjutnya Terima kasih Kanur Sampai Kita Ketemu Teman-teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Thank you Terima kasih Teman-teman Terima kasih Kak Lul Kak Andreas Kak Andang Kak Dia Dan semuanya Kak Jit Thank you